Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Albi, bertemu lagi dengan saya di Albi Herbal Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tips Cara untuk menghilangkan rambut beruban Namun, seperti biasa sebelum berlanjut video kali ini Sahabat jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar sahabatlah yang pertama kali tahu ketika ada video-video Video terbaru dari Albi Herbal Oke sahabat, untuk membuat ramuan menghilangkan rambut beruban Pertama-tama sahabat siapkan wadah Setelah itu, untuk bahan pertama ini dia adalah teh celup Sahabat bisa lihat teh celupnya Bagian yang akan digunakan untuk menghilangkan uban Ada di sini, yaitu tehnya Teh celupnya saya sobek untuk diambil bagian dalamnya Yaitu tehnya Saya tuangkan semuanya Masukkan teh ini ke dalam wadah yang sudah tersedia Dan setelah itu, tambahkan air secukupnya saja Nah, seperti ini ya Saya tambahkan airnya sedikit-sedikit Lalu setelah itu, aduk Kita aduk hingga merata Setelah tercampur rata seperti ini Teh ini kemudian diamkan atau basihkan selama minimalnya 3 hari oke Karena yang akan digunakan untuk ramuan ini harus teh basi Setelah 3 hari kemudian Untuk bahan selanjutnya, kita tambahkan shampoo Kita anggap saja teh ini sudah dibasihkan selama 3 hari Kemudian, shampoo-nya kita campurkan dengan bahan ini ya Untuk shampoo-nya, bebas gunakan merek apa saja Yang sahabat punya di rumah Nah, shampoo-nya ini cukup tambahkan 1 saset saja Setelah itu, bahan ini aduk-aduk hingga merata Mungkin jadinya akan seperti ini Bisa sahabat lihat ya Ini dia tampilannya Untuk cara penggunaannya Sahabat gunakan ramuan ini dengan cara bergerama seperti umumnya Setelah itu, bilas dengan air Kemudian berkeramas lagi dengan shampoo biasa Bisa dimengerti ya sahabat? Nah, untuk hasil yang maksimal Gunakanlah ramuan ini 2 kali dalam seminggu Mungkin itu saja informasi untuk menghilangkan rambut beruban Jika informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, share video ini agar semua orang tahu tips ini Terima kasih, selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!